selanjutnya disini kita akan mendapatkan notifikasi ya kalau pengajuan living kita itu disetujui disini ada nomor living pay letternya kemudian ada limitnya ya ini limitnya lumayan gede 10 juta cara aktifasi living pay letter atau cara mengaktifkan pay letter living mandiri yang pertama pastikan teman-teman sudah memiliki rekening bank mandiri dan juga sudah menginstal aplikasi living mandiri bagi teman-teman yang belum memiliki rekening bank mandiri silahkan cek deskripsi video ini untuk tutorial lengkap cara membuka rekening bank mandiri secara online lewat living mandiri sebelum lebih lanjut disini saya informasikan terlebih dahulu ya bahwasannya tidak semua pengguna living itu bisa mendapatkan fitur pay letter living mandiri tetapi teman-teman tidak perlu khawatir ya kalau misalnya belum mendapatkan fitur pay letter living mandiri teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk mendapatkannya itu sangat mudah ya nah salah satu cara agar mendapatkan fitur living pay letter atau cara memunculkan fitur pay letter mandiri di aplikasi living disini kalian sering-sering saja melakukan transaksi menggunakan aplikasi living mandiri misalnya transfer bank atau bayar-bayar ya seperti bayar pembayaran e-commerce dan lain-lain ya kemudian disini teman-teman juga bisa melakukan top up ya misalnya top up saldo e-wallet atau juga pembelian pulsa dan juga pembelian token listrik dan lain-lain oke langsung saja kita ke tutorialnya cara mengaktifkan living pay letter jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan fitur living pay letter maka tampilannya seperti ini ya pada menu branda disini ada fitur pay letter ya ajukan pinjaman untuk semua impian kita juga bisa melihat penawaran pay letter living mandiri ini pada menu promo nah jadi di menu promo ini kita juga bisa melihat penawaran living pay letter dan bisa mengajukannya ya nah disini kita bisa langsung saja lihat penawaran ya teman-teman oke ini adalah detail penawaran living pay letter ya transaksi kuris sekarang bayarnya bulan depan ya disini penawarannya limit maksimum 10 juta dan tenornya hingga 12 bulan ya proses pengajuannya itu cepat ya teman-teman hanya kurang lebih 30 menit ya nah disini teman-teman bisa baca secara detail ya untuk bunganya 0% untuk tenor cicilan 1 dan 3 bulan silakan bisa dibaca saja ya kemudian selanjutnya untuk mengaktifkan living pay letter disini kita pilih saja ajukan sekarang selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman syarat dan ketentuan ya silakan teman-teman baca saja ya scroll ke bawah kemudian disini teman-teman pilih saja ya saya setuju setelah menyetujui syarat dan ketentuan living pay letter kemudian selanjutnya disini teman-teman mengisi data diri silakan diisi saja sesuai data diri kalian ya ya pastikan data dirinya sudah diisi dengan benar ya teman-teman kemudian pilih lanjutkan selanjutnya silakan isi data pekerjaan silakan disesuaikan saja dengan pekerjaan kalian nah disini untuk penghasilan per bulan ya usahakan minimal itu 8 juta lah ya teman-teman atau 10 juta ini tujuannya agar kalian itu bisa mendapatkan limit yang lumayan gede gitu ya teman-teman silakan dicek kembali pastikan data pekerjaan sudah benar ya kemudian silakan pilih lanjut kemudian selanjutnya silakan isi data keluarga tidak serumah ya jadi ini itu untuk kontak darurat ya teman-teman nah data ini bisa diisi dengan sodara kandung atau ibu atau ayah ya intinya untuk kontak darurat ya misalnya IPAR atau teman juga bisa ya dan pastikan nomor handphonenya aktif kemudian jika sudah oke silakan pilih lanjutkan kemudian selanjutnya disini kita pilih rekening pembayarannya ya jadi nanti untuk pembayaran living pay letter itu akan otomatis di debit dari kartu rekening kita ya silakan pilih saja ya untuk pembayaran tagihan living pay letter jika sudah oke kemudian pilih lanjutkan selanjutnya silakan konfirmasi ya pastikan teman-teman datanya sudah benar semua ya silakan dicek satu persatu oke pastikan data-datanya sudah benar kemudian pilih kirim data pengajuan oke selanjutnya disini silakan melakukan verifikasi wajah ya pastikan ruangannya terang ya teman-teman tidak menggunakan kacamata dan gunakan pakaian yang sopan ya sehingga pengajuan wajah atau verifikasi wajah teman-teman itu cepat diterima kalau misalnya teman-teman mengalami kendala ya saat melakukan verifikasi wajah misalnya ditolak terus gitu ya teman-teman nah solusinya teman-teman bisa cek deskripsi video ini ya cara mengatasi verifikasi wajah yang gagal oke silakan ambil selfie oke setelah verifikasi wajah berhasil selanjutnya silakan masukkan pin living mandiri teman-teman oke sampai disini kita sudah berhasil mengajukan living pay letter disini keterangannya masih sedang proses ya jadi kita tunggu saja teman-teman kami verifikasi data anda dulu ya beberapa menit lagi anda bisa mencoba living pay letter untuk sumber dana pembayaran QRIS hingga 500 ribu rupiah jadi living pay letter ini bisa digunakan menggunakan QRIS juga ya oke disini kita tinggal tunggu saja ya apakah pengajuan living pay letter diterima atau ditolak selanjutnya disini kita akan mendapatkan notifikasi ya kalau pengajuan living kita itu disetujui atau ditolak nah ini disetujui ya dengan limit 10 juta oke ya sampai disini kita sudah berhasil mengajukan living pay letter ya dan hasilnya disetujui ya teman-teman ya disini ada nomor living pay letternya kemudian ada limitnya ya ini limitnya lumayan gede 10 juta ya teman-teman tapi tentunya ini berbeda-beda ya untuk setiap akun ada yang mendapatkan limit gede dan juga ada yang mendapatkan limit kecil tergantung dari data-data kita yang disubmit ya oke teman-teman itulah cara aktifasi living pay letter atau cara mengaktifkan pay letter living mandiri semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya